Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Alit Alen Bersama aku Alit, channel ini membahas topik seputar dunia perkulian, pendidikan, dan produktivitas Jika kalian belum lihat channel ini, pastikan subscribe So, di video ini sesuai dengan judul, aku mau bahas mengenai UTBKS BMPTN Dan juga aku sambil lihat skrip ya, karena aku baru buat skripnya dan juga gak sempat ngapalin Karena bentar lagi akan diadakan UTBKS BMPTN, tepatnya pada tanggal 5-12 Juli Itu pun kalau situasinya sudah memungkinkan akibat COVID-19 Ya semoga aja COVID-19 ini segera selesai, jadi gak usah lama-lama lagi kita langsung ke pembahasannya Jadi, apa itu UTBKS BMPTN? UTPK adalah singkatan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer Dan merupakan Ujian Tes Masuk Pengguhan Tinggi Yang dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Pengguhan Tinggi atau LTMPT Sebagai lembaga penyelenggara tes terstandar di Indonesia Keunggulan pelaksanaan UTBK oleh LTMPT adalah dapat dilaksanakan dengan banyak peserta Dan waktu yang cepat, serta hasil diberikan secara individu UTBK tahun 2020 dapat diikuti siswa lulusan tahun 2018, 2019, 2020 Lulusan SMA, MA, SMK, dan sederajat Setelah lulusan paket C 2018, 2019, 2020 Dengan maksimal umur 25 tahun UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti seleksi bersama masuk pengguhan tinggi negeri Atau SBMPTN Jadi, UTBK dan SBMPTN tidak dapat dipisahkan Kalau kalian nggak ikut UTBK, otomatis kalian nggak bisa ikut SBMPTN Sejak tahun 2019, seleksi bersama masuk pengguhan tinggi negeri Merupakan seleksi penerimaan mahasiswa dengan menggunakan hasil UTBK saja Atau dengan menggunakan nilai UTBK dan kriteria lain sesuai ketentuan PTN Oleh karena itu, informasi mengenai UTBK tidak dapat dipisahkan dengan SBMPTN Ketentuan umum, peserta diperbolehkan untuk mengikuti UTBK 2020 sebanyak 1 kali Yang pada tahun 2019 akan mengikuti UTBK 2 kali Mungkin karena COVID-19, makanya dilaksanakan hanya 1 kali UTBK saja Untuk jenis pendaftaran UTBK SBMPTN 2020 dibagi menjadi 2 tipe Yang pertama, berbayar Itu membayar sebesar 150 ribu rupiah Dan yang kedua, tidak berbayar Kalian bisa melakukan ini jika kalian adalah pendaftar KIP kuliah Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, maka tes UTBK 2020 hanya berupa tes potensi sekolastik atau TPS Yang nggak ada Saintec, nggak ada Sosum Untuk kalian yang udah belajar, kalian nggak perlu kecewa Karena apapun yang kalian pelajari, pasti bermanfaat untuk kehidupan Dan hasil UTBK SBMPTN dapat dilihat secara serentak pada tanggal 25 Juli 2020 Ini jadwal lengkapnya Kalian dapat memilih paling banyak 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN Urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan Untuk tips memilih jurusan kuliah, akan aku bahas di video selanjutnya Oke, segitu aja video kali ini Jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe I'm Alit, and I will catch you in the next video Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax